150 permohonan rekomendasi izin keramaian resepsi pernikahan. 130 diantaranya sudah dikeluarkan izin, sementara sisanya dalam proses pengajuan kepada Kepala Sekretariat Gugus Tugas. Ada pun syarat mendapatkan rekom dari Gugus Tugas diantaranya, menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan, desain lokasi pernikahan, dan memberikan keterangan jumlah tamu maksimal 150 orang. Selain itu, berdasarkan peraturan Wali Kota No. 18 Tahun 2020, metode prasmanan dalam menjamu tamu pun dilarang. Sekretaris BPPD Kota Bandar Lampung, M. Rizki, mengatakan kegiatan maksimal dilakukan selama 3 jam tanpa ada hiburan seperti penampilan musik. Selain itu, tamu undangan serta pengantin wajib menerapkan protokol kesehatan. Maksimal kita tidak ada maksimalnya karena kita melihat dari tempat. Jadi kita memberikan jumlah tamu undangan itu sesuai dengan kapasitas tempat. Dan saat ini yang kita berikan itu untuk waktu pelaksanaan maksimal 3 jam, dia tanpa ada hiburan. Nah, jadi untuk jumlahnya melihat ketersediaan tempat yang ada. Kita himbau untuk masalah penyediaan makanan itu kita himbau untuk diarahkan kepada nasi kotak. Kalaupun memang pakai prasmanan, ada persyaratan tertentu yang memang sangat ketat. Apa aja itu, Bang? Ya, artinya di situ harus ada petugas yang menjaga. Yang menjaga dan mengambilkan setiap, baik itu nasi maupun di pondok-pondokan maupun di lauk-lauk. Jadi tidak ada sendok yang sampai dipakai berulang-ulang. Dari pendukung acara, dari mulai dia panitia, termasuk dia yang punya acara maupun pengantin, dan orang tua itu semuanya memakai APD lengkap. Artinya dalam arti kata dia memakai sarung tangan, kemudian dia masker, dan juga face shield. Untuk persyaratan cuci tangan, pengadaan cuci tangan di pintu masuk. Kemudian dia harus menyiapkan termogan, karena itu salah satu deteksi awal. Dan juga menyiapkan tempat transit di pintu masuk. Itu gunanya untuk mencegah bertumpuknya para tamu undangan berada di dalam. Dan juga kita batasi maksimal itu 15 menit. Terkait acara resepsi di masa COVID-19, hingga saat ini belum ada yang dibubarkan. Lantaran tak mampu menerapkan protokol kesehatan atau tak mengurus rekomendasi dari Satgas COVID-19. Henry Yansah melaporkan.